Zao Tong menatap Ningki dengan heran. Selanjutnya, dia bereaksi dengan cepat dan berbalik untuk berlari ke puncak gunung berkabut. Namun, dia terhalang oleh kabut puncak gunung berkabut dan tidak bisa masuk. Aura dingin muncul di belakang Zao Tong. Jantung Zao Tong berdegup kencang dan keringat dingin membasahi punggungnya. Dia berbalik dan hanya berjarak satu kaki dari Ningki. Kakak senior Ning, apakah kamu akan menghancurkan kultifasiku? Zao Tong menahan amarah di hatinya dan bertanya dengan suara rendah. Bisa dibilang begitu. Ningki memandang Zao Tong dengan acuh-ta'acuh. Dibandingkan dengan Heaven Immortal tahap awal manapun, Zao Tong adalah Heaven Immortal tahap awal terlemah yang pernah dia lihat. Mungkin itu adalah kepribadian Zao Tong. Meskipun dia berbakat dan telah memperoleh semacam warisan, dia tidak memiliki hati seorang ahli. Terus terang, dia tidak pandai mengendalikan. Jika Zao Tong menyerangnya secara langsung, mungkin diperlukan upaya untuk menekan Ningki dalam kondisinya saat ini, tetapi Zao Tong bahkan tidak punya nyali untuk melakukannya. Mengapa? Apakah kamu iri padaku? Mata Zao Tong menunjukkan sedikit permohonan. Saudara senior Ning, apakah kamu lupa bahwa kita meninggalkan arena gladiator aliansi 9 sekte bersama-sama? Di bintang leluhur, kita harus menjadi orang yang paling dekat satu sama lain. Apakah Anda tega menghancurkan warisan yang saya peroleh dengan susah payah? Ningki tersenyum dan berkata, Jika kamu dan aku masih sedekat sebelumnya, bahkan jika seseorang memberitahuku bahwa mereka ingin menghancurkan warisan penguasa makam Dewa Dosa di sini, aku mungkin akan membantumu bertarung. Tapi, apakah kamu tidak tahu apakah kita dekat atau tidak? Zao Tong tercengang. Kemudian, dia merasakan sakit pada dantiannya. Ki abadi yang baru saja dia peroleh menghilang dengan kecepatan yang mengerikan. Ekspresi Zao Tong berangsur-angsur layu. Setelah minum teh, Zao Tong berdiri kosong di tempat dan menatap dirinya sendiri. Ekspresinya agak tercengang dan matanya menunjukkan sedikit keputus asaan. Melihat, Zao Tong tidak lagi memiliki aura surga abadi. Itu telah digantikan oleh manusia fana. Tidak ada sedikitpun budidayanya yang tersisa. Semuanya dihancurkan oleh Ningki. Dia tidak hanya kehilangan ki abadi fananya, tetapi dia juga telah menjadi manusia fana yang belum pernah berkultivasi sebelumnya. Semua orang memandang Ningki dengan ketakutan di mata mereka. Bahkan keajaiban yang dibawa oleh Bai Seng Sui tanpa sadar mundur jauh, siap melarikan diri kapan saja. Hei Zhe, Li Zhang Tong, Sembilan Pedang, Yan Fei Wu, Yang Xiaolong, dan Sekte Suan Jian lainnya semuanya terdiam saat ini. Mereka yang belum pernah menyinggung Ningki sebelumnya, selain terkejut, juga sedikit ragu. Mereka diam-diam menebak apakah yang dikatakan Ningki barusan itu benar, dan orang yang telah menyinggung Ningki sebelumnya, sudah. Dia yakin Ningki telah melumpuhkan kultivasi Zao Tong karena cemburu. Oleh karena itu, mereka bahkan lebih takut kalau Ningki akan memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh mereka semua. Setelah memeriksa dirinya sendiri, Zao Tong mengangkat kepalanya untuk melihat Ningki. Kultivasi dan meridian saya telah hancur total. Bahkan jika saya ingin berkultivasi di masa depan, kemungkinannya kecil, bukan? Ya, Ningki mengangguk ringan. Kenapa kamu begitu kejam? Zao Tong meraung dan bergegas menuju Ningki. Langkahnya lemah, dan dia mengayunkan tinjunya. Dia mungkin bahkan tidak bisa menghancurkan seekor semut sampai mati di dunia abadi. Saat tinju Zao Tong mendarat di tubuh Ningki, tato naga perak di tubuh Ningki tiba-tiba mulai memanas. Mata Ningki bergerak sedikit, sementara tinju Zao Tong sepertinya menempel di tubuh Ningki. Matanya pertama kali menunjukkan sedikit ketakutan, dan pada saat berikutnya, matanya menjadi sangat kosong. Setelah waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, Zao Tong tiba-tiba mundur beberapa langkah dan menatap Ningki dengan ekspresi berbisa. Bahkan ada sedikit kepanikan di ekspresinya, apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa aku tidak bisa mengingat apapun? Teknik kultivasi saya, warisan saya, Anda. Ningki masih memikirkan cara untuk benar-benar menghancurkan warisan Zao Tong, tapi dia tidak menyangka naga perak itu sudah mulai bergerak. Ingatannya juga telah terhapus. Metode ini, apakah kamu yakin orang ini bukan leluhur yang menyamar? Dengan cara ini, warisan yang diperoleh Zao Tong benar-benar hilang, semua orang melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut, dan pada saat yang sama, keraguan besar terhadap identitas Ningki muncul di hati mereka. Mereka hanya pernah melihat teknik seperti itu yang digunakan oleh Dewa Emas Sempurna yang telah mencapai buah dao, dan Ningki hanya berada pada tahap kesempurnaan alam abadi duniawi. Bagaimana dia bisa memiliki metode yang begitu menakutkan? Ningbei Xuan, bagaimana kamu bisa menjelaskan kepada dua leluhur ketika kamu membunuh sesama murid dari sekte yang sama? Heze pindah dan muncul di samping Zao Tong. Dia menghentikan Zao Tong yang bergegas menuju Ningki dan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Pada saat yang sama, dia memarahi Ningki dengan keras. Kakak senior Heze, apakah kamu ingin mati? Li Zang Tong dan yang lainnya tercengang. Dalam kesan mereka, Heze bukanlah tipe orang yang rela mempertaruhkan nyawanya demi pria yang sudah menjadi cacat. Ningki memandang Heze dengan acuh tak acuh. Heze berkata dengan jujur, Apa? Kamu ingin membunuhku? Tentu saja, jika Anda membunuh semua murid sekte suanjian kami, mungkin leluhur tidak akan tahu apa yang Anda lakukan hari ini, tetapi jika Anda membunuh kami, bisakah Anda membunuh semua orang? Berengsek, mengapa orang ini memasukkan kita? Semua orang memandang Heze dengan sedikit rasa dingin di mata mereka. Jika Ningki benar-benar ingin membungkam mereka, bukankah itu berarti tidak ada seorang pun yang bisa bertahan? Apakah kamu seorang jenius di peringkat abadi bumi? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Tidak iya. Heze tertegun sejenak. Lalu kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membuatku melakukannya? Ekspresi Ningki masih sangat dingin. Namun, kata-kata ini hampir membuat Heze tidak mampu menahan amarah di hatinya. Ini terlalu memalukan. Aku sebenarnya tidak memiliki kualifikasi untuk membuatnya melakukannya. Heze meraung dalam hatinya. Zhao Tong, yang berdiri di sampingnya, tampak kesal, tetapi kenyataannya, pikirannya sudah melayang ke tempat lain. Seolah-olah dia sedang mengingat kejadian ketika dia baru saja memperoleh warisan, pencerahan yang tiba-tiba dan suasana hati yang bersemangat. Karena itu masalahnya, aku akan membawa kakak muda Zhao Tong dan pergi. Setelah hening beberapa saat, Heze tersenyum dan pergi bersama Zhao Tong. Melihat ini, Li Zhang Tong dan yang lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka mengikuti Heze dan pergi. Ketika mereka pergi, mereka merasa gelisah, takut Ningki akan tiba-tiba membunuh mereka. Mereka menunggu sampai mereka benar-benar kabur dari tempat ini. Setelah tidak melihat Ningki, dia menghela nafas lega. Kakak senior Heze, kami. Wajah Li Zhang Tong menunjukkan ekspresi bertanya. Jangan berkata apa-apa lagi, mari kita lihat apakah kita bisa meninggalkan makam ilahi ini. Tingkat kultifasi saudara muda Zhao Tong telah lumpuh, dan warisan aslinya telah hilang. Jika leluhur masih ingin melindunginya kali ini, maka surga tidak akan mentolerirnya. 2493 Paling benci mereka yang bermarga Jiang. Semua orang memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Mungkinkah ada keluarga Jiang di planet leluhur yang menyinggung Ningki? Namun mereka belum pernah mendengarnya. Keajaiban bumi abadi keluarga Jiang terkejut dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ningki sudah muncul di depan mereka dengan palu emas ungu gunung dan sungai. Ledakan. Palu emas ungu gunung dan sungai mendarat dengan keras di tanah, dan gelombang kejut yang mengerikan menyapu ke segala arah. Tanah di tanah seperti gelombang, naik ke atas. Ketika Ningki menyingkirkan palu emas ungu gunung dan sungai, para kebanggaan langit keluarga Jiang yang sombong itu telah sepenuhnya dilenyapkan oleh palu emas ungu gunung dan sungai. Mereka dihancurkan menjadi daging cincang. Ningki menatap tanda di tanah, lalu mengalihkan pandangannya dan kembali ke sisi Ying Seng Suan. Keluarga Jiang tempat anak-anak ajaib ini berasal jelas bukan keluarga Jiang yang dia kenal. Keluarga Jiang misterius dan aneh. Sejauh ini, Ningki belum menemukan apapun yang berhubungan dengannya di buku-buku kuno. Bahkan satu petunjuk pun. Pengetahuan dan kekuatannya saat ini jauh lebih besar daripada saat dia berada di Neterward, tapi dia masih tidak bisa menentukan kekuatan murid keluarga Jiang itu. Ini cukup untuk membuktikan betapa menakutkannya fondasi keluarga Jiang. Mengapa keluarga misterius seperti itu mengirimkan keajaiban bumi abadi yang begitu lemah? Dari sini saja, Ningki yakin bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga Jiang. Orang ini menyerang dengan sangat tegas. Dia seharusnya bukan penduduk asli planet leluhur, kan? Dan kekuatannya mungkin beberapa kali lebih kuat dari kita. Untungnya, kita tidak memprovokasi dia sekarang. Kedua palu itu seharusnya adalah artefak dao tingkat rendah. Kurasa aku tahu siapa dia. Mata seseorang berbinar. Siapa ini? Nomor satu di peringkat abadi bumi, Ningbeksuan. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki dua artefak dao tingkat rendah yang disebut palu emas ungu gunung dan sungai. Masing-masing memiliki lebih dari seratus dao gunung dan sungai. Itu dia, para jenius yang datang kemudian memandang Ningki dengan heran dan berpikir sendiri. Ningki menduduki peringkat pertama dalam peringkat keabadian duniawi, yang membuktikan bahwa dao surgawi mengakui kekuatannya. Dia menduduki peringkat pertama di antara semua dewa duniawi di dunia surgawi. Kemuliaan ini tidak berarti apa-apa di mata beberapa tokoh perkasa. Namun di mata dewa bumi, dia seperti seorang kaisar yang naik tahta. Serangan Ningki barusan membuktikan bahwa kehebatan pertempuran Ningki memang luar biasa. Namun, orang-orang ini tidak mengetahui bahwa Jitian Ming telah mati di tangan Ningki. Kalau tidak, mereka tidak akan setenang sekarang. Kekuatan macam apa yang dimaksud dengan kekaisaran pusat? Ningki memandang selusin murid sekte Suanjian dan bertanya. Ekspresi semua orang langsung menjadi sangat aneh. Orang ini bahkan tidak tahu tentang kerajaan pusat. Senior, kakak senior Ning, kekaisaran pusat didirikan oleh kaisar abadi Langya. Ini adalah kekuatan nomor satu yang diakui secara publik di dunia abadi. Seorang murid sekte Suanjian berkata dengan suara rendah sambil berkeringat dingin. Ningki telah membunuh sepuasnya, tetapi pihak lain dengan jelas menyatakan bahwa keluarga Jiang mereka adalah kekuatan kekaisaran pusat. Sekarang dia telah membunuh seseorang dari kekaisaran pusat, bukankah itu akan membawa masalah besar bagi sekte Suanjian? Oh, jadi itu adalah kerajaan yang diciptakan oleh kaisar abadi. Sekte atas sekte Suanjian kita, sekte kenaikan, tampaknya juga berada di domain abadi Langya, kan? Kalau begitu, sekte Ascension seharusnya menjadi salah satu kekuatan kekaisaran pusat. Ningki berkata dengan ringan. Awalnya, mereka khawatir tentang balas dendam dari klan Jiang, tetapi setelah mendengar kata-kata Ningki, semua orang sedikit terkejut. Kemudian, mereka saling memandang, dan sedikit pemahaman muncul di mata mereka. Itu benar. Mengapa mereka tidak memikirkan hal itu? Domain abadi Langya berbeda dari domain abadi lainnya. Kekuatan yang mampu bertahan di domain abadi Langya semuanya milik kekaisaran pusat. Dalam hal ini, sekte Suanjian mereka juga merupakan kekuatan kekaisaran pusat. Mereka tidak mungkin membalas terhadap sekte Suanjian, yang juga merupakan kekuatan kekaisaran pusat, hanya karena beberapa jenius abadi duniawi telah meninggal. Benar. Terlebih lagi, dengan sekte Ascension yang mendukung mereka, mereka seharusnya memberi mereka sedikit wajah ini. Memikirkan hal ini, murid sekte Suanjian yang hadir menghela nafas lega. Ningki, bagaimanapun, berpikir keras. Kaisar abadi Langya adalah satu-satunya kaisar abadi di peringkat hukum surgawi. Jika itu orang lain, mereka tidak akan meragukan peringkat hukum surgawi. Namun, Ningki berbeda. Dia tahu lebih banyak dari yang lain. Entah itu klan Jiang atau delapan jejak lainnya, mereka semua mewakili klan yang sangat kuno yang tersembunyi di balik dunia abadi. Itu sangat kuno sehingga bisa membahayakan klan abadi kuno selama perang besar dewa dan iblis. Bagaimana mungkin klan yang menakutkan seperti itu tidak memiliki kaisar yang abadi? Tanda tanya. Mengambil langkah mundur, peringkat Raja Abadi, peringkat Abadi Sejati Taiyi, peringkat Abadi Misterius, peringkat Abadi Emas Sempurna, dan bahkan peringkat Abadi Emas, peringkat Abadi Surgawi, dan peringkat Abadi Duniawi tidak memiliki jejak apapun dari murid keluarga Jiang. Apakah karena keluarga Jiang tidak sekuat yang dibayangkan Ningki, dan sebenarnya hanya kekuatan yang sangat biasa? Ningki tidak mempercayainya. Hanya ada satu kemungkinan, metode mereka sangat mengerikan sehingga hukum surgawi pun tidak dapat mendeteksinya. Itu sebabnya mereka tidak termasuk dalam peringkat hukum surgawi. Saat ini, kekuatan saya masih terlalu lemah di depan keluarga Jiang. Hanya dengan rajin berkultifasi suatu hari nanti saya dapat berdiri di depan keluarga Jiang dan menuntut keadilan. Ningki memandang ke langit dengan ekspresi acuh tak acuh. Mungkin, murid keluarga Jiang itu sudah merasakan keberadaannya dan mengawasinya dari bayang-bayang. Mungkin, murid keluarga Jiang itu memandangnya sebagai semut dan tidak pernah menempatkannya di dalam hatinya. Tapi tidak peduli apa, murid keluarga Jiang itu pertama-tama mengambil Wang Muting, lalu mengambil jiwa Wang Sue, lalu mengambil jiwa Feng Jiuksian. Dia telah merenggut jiwa Wang Sue dan melukai Feng Jiuksian hingga tewas. Akhirnya, dia telah mengambil api abadi yang diperoleh Ningki dari Istana Ilahi Sungai Neraka dan berkata bahwa dia akan menyimpannya untuk diamankan. Tidak peduli apa, itu sudah cukup bagi Ningki untuk mengingatnya. Memikirkan hal ini, kehendak Ilahi Ningki memasuki lautan kesadaran. Selain busur pembunuh abadi dan palu emas ungu gunung dan sungai, ada juga patung seukuran ibu jari di kedalaman lautan kesadaran. Patung ini tampak persis sama dengan Ningki, tetapi balutannya berbeda dengan Ningki. Itu seperti seorang kaisar yang naik tahta. Entah itu auranya atau sikapnya, ia memiliki sikap meremehkan dunia. Ketika dia pertama kali mengolah teknik pemurnian tubuh Joss Flame abadi, patung ini hanya seukuran sebutir beras. Kemudian, setelah ia menjadi yang pertama di peringkat keabadian duniawi, Ningki tiba-tiba memperoleh 10 triliun pengikut, dan patung itu menjadi seukuran ibu jari. Pada saat ini, ada Joss Flame power yang tak terhitung banyaknya yang berasal dari void. Di atas patung, ia terus-menerus diserap oleh patung, dan akhirnya dilepaskan. Seperti gelombang, ia menyapu tubuh Ningki. 2494 Apa yang dia ambil? Dia hanyalah dewa tingkat bumi, tapi dia memiliki aura jalan agung. Ketika Ying Zheng Xuan membuka matanya, aura jalan agung di tubuhnya sangat kuat. Sebagian besar orang yang hadir adalah pendatang baru, jadi tentu saja mereka tidak mengetahui bahwa Ying Zheng Xuan telah menelan buah sang jalan. Mereka melihat pemandangan ini dengan kaget. Satu hal yang pasti, trik matahari di matanya jelas bukan fenomena biasa. Ying Zheng Xuan berkedip, dan trik matahari di matanya menghilang. Di saat yang sama, aura dao agung di tubuhnya juga menghilang. Bagaimana menurutmu? Ningki mengirimkan suaranya. Ying Zheng Xuan mengangguk ke arah Ningki dan berkata melalui telepati, saya telah menyerap semua efek dari buah jalan. Saya telah memperoleh jejak kekuatan jalan agung. Ada hubungannya dengan matahari. Hem, mungkin itu adalah jalur agung gagak emas. Bagus sekali. Di masa depan, pil apapun yang ingin Anda saring tidak akan menjadi masalah sama sekali. Bibir Ningki membentuk senyuman. Ying Zheng Xuan sedikit terkejut. Kemudian, semburat kegembiraan muncul di hatinya. Sebelumnya, karena dia tidak bisa memadatkan api abadi, dia harus bergantung pada kekuatan eksternal untuk membuat pil. Tapi sekarang, segalanya berbeda. Dia curiga selama dia bisa menemukan api abadi yang cocok, memadatkannya tidak akan menjadi masalah sama sekali. Dao kemungkinan besar adalah asal mula banyak api abadi. Selamat, Senior Ying. Murid sekte Suan Jian di sampingnya semua membungkuh dan memberi selamat padanya. Meskipun mereka tidak tahu jenis energi dao besar apa yang diperoleh Ying Zheng Xuan, aura dao besar sangat jelas terlihat. Ying Zheng Xuan tersenyum ke arah kerumunan dan kemudian memandang Ningki. Kaka, aku pasti butuh waktu lama untuk menyempurnakan ramuannya, kan? Pada titik ini, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak banyak orang lagi di kaki gunung. Lei Gang, yang menduduki peringkat ke-89 di peringkat keabadian duniawi, adalah satu-satunya pengecualian. Juga hilang. Karena kamu sudah menyerap kekuatan obatnya, kita bisa meninggalkan tempat ini. Mari kita lihat apakah ada peluang lain yang bisa kita peroleh. Semuanya, silakan ikuti kami. Ningki tertawa, lalu mengangguk ke arah selusin murid sekte Suan Jian yang tinggal di belakang, mengundang mereka untuk berpergian bersama. Ketika selusin murid sekte dalam sekte Suan Jian mendengar ini, ekspresi kegembiraan muncul di wajah mereka saat mereka mengangguk berulang kali. Dunia luar. Dewa emas yang sempurna sedang bermeditasi, mengobrol dengan kenalan, memenjamkan mata untuk beristirahat, atau memandang dengan acuh tak acuh ke arah pegunungan berkabut. Bai Seng Shui terus memandang Li Xin dari sudut matanya. Dia menemukan bahwa dalam waktu singkat ini, mata Li Xin memancarkan segala macam emosi. Ada kekhawatiran, kebahagiaan, rasa malu, itu sangat rumit. Meskipun Li Xin menyembunyikannya dengan sangat baik, Bai Seng Shui bisa melihat semuanya. Ada senyuman tipis di wajahnya, tapi jauh di dalam matanya, ada sedikit rasa dingin. Tiba-tiba, pikirannya bergerak dan aura darah samar melonjak dari tubuhnya ke wajahnya. Namun, fenomena ini hanya berlangsung selama tiga tarikan napas sebelum dapat diredam oleh Bai Seng Shui. Ekspresinya tidak berubah sedikitpun, seolah sama persis seperti sebelumnya. Artefak Daoku hancur. Ekspresi Bai Seng Shui tidak berubah, tetapi badai muncul di hatinya. Di saat yang sama, gelombang kemarahan muncul secara spontan. Artefak Dao kelas menengahnya tidak mudah didapat. Kali ini, dia meminjamkannya kepada Ji Tian Ming untuk membunuh Ningki. Sekarang tiba-tiba hancur, itu melukai pikirannya. Untuk eksistensi seperti Bai Seng Shui, memiliki artefak Dao kelas menengah sudah menjadi simbol status. Ini adalah perawatan yang hanya bisa dinikmati oleh Dewa Emas Sempurna. Pedang abadi itu secara pribadi disempurnakan oleh gurunya dan secara pribadi diserahkan kepadanya pada hari dia memperoleh buah Dao. Ini bukan lagi masalah kecil. Artefak Dao sederhana ini memiliki arti yang sangat istimewa bagi Bai Seng Shui. Ia menemani Bai Seng Shui saat dia menjelajahi dunia abadi dan membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya. Tapi hari ini, artefak Dao kelas menengahnya tiba-tiba dihancurkan di tempat seperti bintang leluhur, di makam ilahi. Apakah ini ulah penguasa makam ilahi? Atau ada alasan lain? Bai Seng Shui tahu bahwa tujuan Ji Tian Ming bukanlah kesempatan di makam ilahi, tetapi Ningki. Namun, dia tidak percaya bahwa Ningki memiliki kekuatan untuk menghancurkan artefak Dao kelas menengahnya. Bai Seng Shui tidak ingin orang lain mengetahui hal ini. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menunggu. Ketika Ji Tian Ming keluar, semuanya secara alami akan menjadi jelas. Tidak peduli siapa yang menghancurkan artefak Dao kelas menengahnya, mereka harus membayar harga yang sangat mahal. Pada saat yang sama, tatapan leluhur tua Yu King dan Ji San tiba-tiba tertuju pada Bai Seng Shui. Yang pertama hanya melihat sekilas sebelum membuang muka, sedangkan yang kedua bertanya, kamu baru saja terluka. Apa yang terjadi? Tidak apa. Jawab Bai Seng Shui. Melihat Bai Seng Shui tidak mau berbicara lebih banyak, Ji San menganggup pelan dan tidak berbicara lagi. Namun, jauh di dalam matanya, jejak kontemplasi melintas. Adik Junior, bagaimana kamu dan Ningbaixuan bisa saling mengenal? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Setelah beberapa hari, Bai Seng Shui tiba-tiba bertanya. Li Xin sedikit terkejut sebelum dia menjawab, saya tidak ingat bagaimana saya bertemu dengannya. Lagi pula, saya telah melihat banyak dewa selama bertahun-tahun. Mungkin saya bertemu dengannya selama misi. Oh. Bai Seng Shui mengangguk sambil tersenyum dan tidak berbicara lagi. Dia semakin yakin bahwa hubungan antara Ningki dan Li Xin tidak sesederhana itu. Jimat segala surga muncul di tangan Bai Seng Shui. Saya ingin informasi paling detail tentang Ningbaixuan, termasuk keluarganya, sejak lahir hingga sekarang. Saya ingin semuanya dipahami. Dua baris kata muncul di Jimat Surgawi dan segera menghilang. Setelah menyingkirkan Jimat Surgawi, Bai Seng Shui tersenyum tipis dan melihat ke arah Pegunungan Kabut. Periode waktu lain telah berlalu. Kabut di atas Pegunungan Kabut tiba-tiba mulai menghilang. Selain leluhur tua Yu King, seluruh Grand Luo bangkit dan memandang ke arah Pegunungan Kabut. Segera, Kabut menghilang, memperlihatkan penampakan sebenarnya dari Pegunungan tersebut. Pegunungan itu tandus seperti sebelumnya, tapi sekarang, ada keajaiban bumi abadi yang berdiri di atasnya dengan ekspresi kosong. Berengsek, aku hampir saja menundukkan item Dao kelas rendah itu. Aku menemukan buah abadi dengan kualitas yang sangat tinggi. Beri aku tiga hari lagi dan aku akan bisa mematahkan mantra pembatasnya. Huh, ketika para keajaiban itu menyadari bahwa mereka telah meninggalkan makam ilahi, beberapa di antara mereka menjadi marah. Beberapa menamparkan pahanya karena menyesal, tetapi kebanyakan dari mereka bersuka cita. Itu karena keberuntungan mereka tidak cukup kuat, dan mereka telah menghadapi segala macam bahaya sejak mereka memasuki makam ilahi. Mampu meninggalkan makam ilahi hidup-hidup kali ini sudah merupakan berkah tersembunyi. Itu di sini. Kami keluar. Ning Ki tersenyum. Di sampingnya berdiri Ying Zheng Xuan dan selusin murid Sekte Dalam dari Sekte Suan Jian. Pada saat itu, semua keajaiban Sekte Dalam itu memiliki sedikit kegembiraan di wajah mereka. Mereka tidak menerima pertemuan kebetulan, tapi Ning Ki memberi mereka masing-masing item Dao tingkat rendah. Itu adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga. Di mana Jitian Ming? 2495. Mungkin itu intuisi seorang wanita, tapi Ying Zheng Xuan segera melihat ke arah Li Xin. Dia melihat Li Xin sedang menatap Ning Ki dengan perasaan khusus di matanya. Ying Zheng Xuan mau tidak mau mencurigai hubungan antara Ning Ki dan Li Xin. Pada saat yang sama, keajaiban dari berbagai keluarga telah lama kembali ke pihak Gren Luo, melaporkan hasil pertempuran di Mausolem Ilahi. Beberapa wajah Gren Luo menjadi pucat, sementara keajaiban sebelum mereka menundukkan kepala karena malu. Beberapa Gren Luo tampak lega, sementara keajaiban sebelum mereka semua tampak sombong. Ki Yao juga menemukan Luobo dan yang lainnya dalam sekejap. Setelah beberapa kali ditanyai, dia mengetahui bahwa Luobo dan yang lainnya belum memperoleh satu pun barang dari makam Ilahi. Dia segera meniup janggutnya dan menatap Ki Yao dengan marah. Luobo dan yang lainnya saling memandang dan buru-buru mengirimkan pesan kepada Ki Yao, leluhur tua, meskipun kami tidak mendapatkan apapun, tapi pertemuan kebetulan junior brother Guo Ning dan junior sister Ying memang tidak dangkal. Oh. Tatapan Ki Yao tanpa sadar beralih ke Ning Ki dan Ying Zheng Xuan saat dia mengirimkan pesan kepada Luobo dan yang lainnya. Pertemuan kebetulan apa yang mereka dapatkan. Luobo buru-buru memberitahu Ki Yao semua yang dia lihat. Semakin banyak Ki Yao mendengarkan, semakin serius ekspresinya. Akhirnya, dia tanpa sadar melirik Bai Seng Shui. Luobo dan yang lainnya tidak mengetahui asal-usul alat dao kelas menengah di tangan Ji Tian Ming, tetapi Ki Yao mengetahuinya. Itu adalah sesuatu yang dipinjamkan secara pribadi oleh Bai Seng Shui kepada Ji Tian Ming di depan semua orang. Sekarang, itu benar-benar telah dihancurkan oleh satu panah dari Ning Ki. Latar belakang Bai Seng Shui tidaklah sederhana, dan hal itu diakui secara terbuka oleh setiap Grand Luo yang hadir. Itu terbukti dari fakta bahwa dia tinggal di Jade Clear School setelah tiba di Ancestral Star. Jika seseorang menyebutkan nama orang yang paling tak terduga di bintang leluhur, itu adalah leluhur Jerni Gio. Menurut informasi Sekte Ascension, leluhur Jade Clear. Dia sepertinya selalu berkultivasi di bintang leluhur dan jarang keluar rumah. Namun, fakta bahwa Bai Seng Shui tinggal di sekolah Yu Qing adalah bukti terbaik. Tanpa sepengetahuan sekte besar, hubungan leluhur tua Yu Qing dengan dunia luar tidak sesedikit yang terlihat di permukaan. Sikap Bai Seng Shui terhadap leluhur tua Yu Qing bukanlah sikap merendahkan atau sombong, dan tampaknya memiliki rasa kesetaraan. Bukankah ini secara tidak langsung membuktikan keberadaan di balik Bai Seng Shui? Jauh lebih kuat dari leluhur tua Jade Clear. Tai asli abadi. Huh, menyinggung orang seperti itu sedikit merepotkan. Qi Yao menghela nafas dalam hati. Setelah Heze dan yang lainnya mengetahui bahwa mereka telah meninggalkan makam ilahi, mereka segera mencari kamsekte Suan Jian di formasi persegi sekitarnya. Dengan sangat cepat, Heze membawa Zhao Tong, Jiujian, Li Zhang Tong dan yang lainnya yang terpana kembali ke kapal perang tempat Qi Yao berada. Begitu mereka tiba di kapal perang, Heze membawa Zhao Tong ke sisi Qi Yao. Dia membungkuk dalam-dalam. Apa yang telah terjadi? Qi Yao melirik Zhao Tong dan mengerutkan kening. Dia mengenali bahwa Zhao Tong adalah murid pribadi Pak Tua Pedang Misterius, tetapi aura Zhao Tong tidak berbeda dengan aura manusia biasa. Tuan Makam Dewa Dosa telah dihancurkan budidayanya. Ekspresi Heze serius saat dia menceritakan kejadian tersebut. Tatapan Qi Yao menjadi semakin aneh saat dia menatap Luobo dan yang lainnya. Luobo dan yang lainnya menganggupkan kepala. Heze mengatakan yang sebenarnya, mereka tidak akan menyembunyikan apapun untuk Ning Qi. Baiklah, aku mengerti. Adapun cara menghadapinya, kita akan membicarakannya setelah kita kembali ke sekte. Qi Yao berkata dengan acuh tak acuh. Heze tertegun sejenak, matanya dipenuhi kengganan. Ning Beixuan mengabaikan hubungan antara saudara senior dan junior sekte tersebut dan begitu kejam terhadap saudara muda Zhao Tong. Dia telah memperoleh warisan dari penguasa Makam Dewa Dosa dan pasti akan dapat memperoleh buah Dao dan menjadi seorang Grand Luo di masa depan. Tapi sekarang, dia menjadi cacat. Metode yang begitu kejam, dia telah lama memasuki jalur iblis. Leluhur, mohon tegakkan keadilan dan lumpuhkan budidaya Ning Beixuan. Lihatlah orang itu. Qi Yao melirik Heze dengan acuh tak acuh dan cemberut ke kejauhan. Heze berbalik dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Leluhur Yu King berdiri dengan acuh tak acuh di kehampaan. Seolah merasakan tatapan Heze, dia juga melihat ke arah Heze. Heze segera menundukkan kepalanya, tidak berani menatap leluhur Yu King secara langsung. Namun, hatinya dipenuhi dengan kebencian yang tiada taraf. Dia hampir lupa bahwa selain menjadi murid utama sekte Suan Jian, Ning Ki juga merupakan murid pribadi leluhur Yu King. Dengan cara ini, dia tidak akan bisa menggunakan masalah Zhao Tong untuk menyerang Ning Ki. Zhao Tong sepertinya juga merasakan sesuatu. Dia melirik leluhur Yu King sebelum menoleh dan melihat sekeliling dengan bingung. Yang dia lihat hanyalah tatapan menyedihkan dari luoboh dan yang lainnya. Ah! Zhao Tong meraung putus asa dan marah. Suara mendesing. Gelombang energi membuat Zhao Tong pingsan. Kiao berkata dengan acuh tak acuh, bahwa dia pergi dulu. Kita akan membicarakannya saat kita kembali ke sekte. Iya, leluhur. Heze menganggup dalam diam. Di sisi lain, An Yang juga telah kembali ke kam keluarga kerajaan Ying Zhou. Ketika ayahnya An Sing Dong mengetahui tentang panen An Yang di makam Dewa Dosa, wajahnya langsung menunjukkan ekspresi kegembiraan. Kakek, ayah, kali ini berkat bantuan saudara Ning di makam Dewa Dosa, kami bisa mendapatkan begitu banyak artefak dao tingkat rendah. An Yang menangkupkan tangannya. Oh. Kaisar Ying Zhou mengangkat alisnya dan memandang ke arah Ning Qi. Sejauh yang aku tahu, dia adalah polisi kartu hitam dari sekte Heaven Arrester. Itu benar. Setelah ini, promosikan dia menjadi polisi kartu ungu. Kata Kaisar Ying Zhou. Keluarga kerajaan Ying Zhou dan polisi sekte penahan surga di sekitarnya tersentak ketika mendengar hal itu. Tapi ketika mereka memikirkan identitas Ning Qi saat ini sebagai orang nomor satu di peringkat abadi bumi, sepertinya bukan masalah besar untuk membuat pengecualian dan mempromosikannya menjadi polisi kartu ungu. Terima kasih, Kakek. Seorang yang sangat gembira. Seorang Sing Dong berpikir keras saat melihat itu. Di sisi lain, sekte matahari yang mendalam awalnya mengira bahwa kejeniusan yang mereka kirimkan ke makam dewa dosa kali ini tidak akan membuat banyak perbedaan. Namun ketika leluhur agung luo dari sekte matahari yang mendalam melihat haosuai dengan dudou merah terbang ke arahnya dengan roda api, semua dewa dari sekte matahari yang mendalam tampak seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Dudou merahmu ini. Leluhur agung luo dari sekte matahari mendalam menunjuk ke arah dudou merah haosuai dengan ekspresi bingung. Artefak dao tingkat rendah. Dua roda ini. Artefak dao tingkat rendah. Tombak ini. Artefak dao tingkat rendah. Hai. Bahkan geren luo menarik nafas dalam-dalam dan menatap tak percaya pada wajah sombong haosuai. Tiga item bijak tingkat rendah miliknya sendiri. Berapa banyak keberuntungan yang dia miliki untuk mencapai hal itu. Bagus. 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 Leluhur agung luo dari sekte matahari yang mendalam mengatakan, baik, tiga kali dengan tatapan puas di matanya. Saat ini. Di mana Jitian Ming? Suara Bai Seng Sui bergema di udara. Dua ribu empat ratus sembilan puluh enam. Geren luo yang belum menerima berita itu semuanya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Melihat keajaiban mereka sendiri tidak mengerti, mereka segera mengirim pesan telepati ke Geren luo yang lain untuk menanyakan masalah tersebut, hanya untuk menerima berita yang mengejutkan. Jitian Ming menggunakan artefak dao kelas menengah dan menggunakan teknik pedang pembakaran raja kebijaksanaan tak tergoyahkan, hanya untuk dibunuh oleh Ningki dengan satu panah. Kesempatan apa yang diperoleh anak itu? Dia bahkan bisa menghancurkan artefak dao kelas menengah. Busur itu bukan artefak dao kelas atas. Tidak mungkin, bagaimana dia bisa menggunakan artefak dao kelas atas dengan budidayanya. Biarpun itu kita, menggunakan artefak dao kelas menengah akan menjadi batas kita. Sepertinya ada alasan mengapa aksiomas surgawi memilih nomor satu di peringkat keabadian bumi. Jitian Ming telah menjadi nomor satu selama lebih dari 10 ribu tahun. Berapa banyak pertemuan kebetulan yang dia alami. Keluarga dan kekuatan yang mencoba mengikatnya pasti telah memberinya banyak kartu truf, tapi dia bahkan tidak bisa menahan satu gerakan pun dari Ningbaixuan. Kekuatan tempur Ningbaixuan mungkin telah menyentuh ranah Dewa Mas. Dia akan sangat menakutkan saat dia besar nanti. Ji San yang berpura-pura tidur pun membuka matanya. Ketika dia menyadari bahwa aura Jitian Ming tidak ada di sini, dia langsung mengerti. Kamu membunuh Jitian Ming. Bai Seng Sui memandang Ningqi dan tersenyum. Meski dia tersenyum, niat membunuh di tubuhnya tidak berkurang sama sekali. Sebaliknya, justru meningkat. Mata Lisin tiba-tiba bersinar dengan sedikit kesungguhan saat dia melihat itu. Para keajaiban yang awalnya tidak menyadari berita itu memandang Ningqi dengan sangat terkejut ketika mereka mendengar kata-kata Bai Seng Sui. Jitian Ming juga datang ke bintang leluhur. Dan dia membunuhnya. Tidak mungkin, itu adalah eksistensi menakutkan yang telah menjadi nomor satu di peringkat keabadian bumi sejak aku mulai berkultivasi. Yang satu telah menjadi nomor satu di peringkat keabadian bumi selama lebih dari 10.000 tahun, sementara yang lain telah menjadi nomor satu selama beberapa dekade. Tapi yang pertama dibunuh oleh yang kedua. Berapa tingkat kekuatan tempur Ningbaixuan yang telah dicapai. Di sisi Sekte Pedang Mistik, Si Yifan, Nalan Siji, dan murid inti lainnya membuka mulut mereka lebar-lebar dan memandang Ningqi dengan tidak percaya. Adapun murid bangga dari Sekte Yuqing, Kongwen dan tetua abadi emas lainnya, sedikit kegembiraan melintas di wajah mereka. Dibandingkan dengan Sekte Suanjian, Sekte Yuqing tidak memiliki permusuhan dengan Ningqi. Sebaliknya, karena Ningqi adalah murid pribadi leluhur Yuqing, mereka telah lama menganggap Ningqi sebagai murid mereka sendiri. Di tangan Ningqi, dia secara alami sangat gembira. Setelah ini, siapa yang berani mengatakan bahwa Ningqi tidak memenuhi gelarnya sebagai orang nomor satu di daftar keabadian duniawi? Ya, Ningqi memandang Bai Seng Sui dengan acuh tak acuh. Dia mengerutkan kening dan mengangguk, tetapi ada sedikit keraguan di hatinya. Mungkinkah Jitian Ming ada hubungannya dengan dia? Keterampilan Jitian Ming lebih rendah, jadi tidak masalah jika dia mati. Bai Seng Sui tersenyum. Namun, akulah yang meminjamkannya artefak dao kelas menengah. Aku ingin tahu di mana artefak itu sekarang. Itu sudah hancur. Ningqi tersenyum. Hancur. Itu merepotkan. Artefak dao kelas menengah ini diberikan kepadaku oleh guruku. Ini memiliki arti yang luar biasa bagiku. Menurutmu apa yang harus aku lakukan? Bai Seng Sui tersenyum. Jika itu mempunyai arti yang luar biasa, mengapa kamu meminjamkannya kepada seseorang yang pasti akan mati? Ningqi bertanya dengan bingung. Ketika orang banyak mendengarnya, mereka tidak bisa tidak mengagumi Ningqi karena menanyakan pertanyaan seperti itu dengan cara yang tidak merendahkan atau sombong di depan Grenluo yang begitu mudah. Tak satu pun dari mereka mampu melakukan hal itu. Kiao, sungai batu leluhur, sepuluh kaisar, dan Grenluo lainnya dari berbagai sekte memandang Bai Seng Sui dengan sedikit rasa senang. Tujuan Bai Seng Sui meminjamkan artefak dao kelas menengah kepada Ji Tian Ming sudah jelas. Sekarang setelah dia mencari wall dan pulang dengan mencukur bulunya, dia layak mendapatkannya. Mereka tidak takut Bai Seng Sui akan langsung marah. Sekarang Bai Seng Sui telah kehilangan artefak dao kelas menengahnya, bahkan jika leluhur Jadepure tidak bertindak, Grenluo dari bintang leluhur dapat dengan mudah menekannya. Terlepas dari hubungan mereka, Ningki masih merupakan Grenluo dari bintang leluhur dan orang nomor satu di peringkat abadi bumi. Itu sebabnya mereka tidak akan membiarkan Ningki mati di depan mereka. Kalau tidak, jika tersiar kabar bahwa Grenluo dari bintang leluhur bahkan tidak bisa melindungi peringkat keabadian bumi mereka sendiri, reputasi mereka akan hancur total. Seseorang yang pasti akan mati. Bagus. Haha, Bai Seng Sui tertawa karena marah. Siluet pohon abadi tiba-tiba muncul di atas kepalanya, diikuti oleh aura dao besar yang menakutkan yang menyelimuti semua orang. Bahkan Grenluo dari bintang leluhur berada dalam jangkauan aura itu. Bahkan Grenluo dari dunia luar pun terkejut. Mereka dikejutkan oleh pohon abadi Bai Seng Sui, karena ada sembilan buah dao bulat yang tergantung di sana. Pedang misterius orang tua memiliki tiga buah dao, sedangkan Kiao memiliki empat. Kekuatan seperti itu sudah dianggap sebagai yang terbaik di antara Grenluo dari bintang leluhur. Grenluo yang paling kuat dari bintang leluhur semuanya ada di Sekte Murni Giok, tetapi mereka tidak hadir saat ini. Grenluo lainnya hanya memiliki tiga hingga lima buah dao. Penampilan tiba-tiba Bai Seng Sui atas kekuatannya benar-benar mengejutkan. Begitu siluet pohon abadi muncul, kekuatan dao besar yang menakutkan menyapu langsung ke arah Ningki. Jika tidak ada kejutan, Ningki tidak akan mampu menahan gerakan pembunuhan Bai Seng Sui bahkan jika dia menggunakan semua kartu trufnya. Meski begitu, Ningki tetap tenang. Seng Sui, Bai Suan adalah muridku. Sudahkah kamu meminta izinku sebelum membunuhnya? Leluhur Murni Giok, yang selama ini diam, meraih kembali jurus pembunuhan Bai Seng Sui ke telapak tangannya. Dia kemudian mengepalkannya menjadi kepulan kabut putih yang menghilang antara langit dan bumi. Leluhur Murni Giok memandang Bai Seng Sui dengan senyum tipis. Banyak Gren Luo yang hadir belum pernah melihat leluhur Murni Giok beraksi, dan sekarang setelah mereka melihat bagaimana dia dengan mudah membatalkan gerakan pembunuhan Bai Seng Sui, sedikit rasa kagum melintas di mata mereka. Langkah Bai Seng Sui tampak sederhana dan tidak menggunakan seni abadi apapun, tetapi kekuatan dao besar terkondensasi dari sembilan buah dao. Seberapa mengerikankah kekuatannya, tak satu pun dari Gren Luo yang hadir bisa menahannya. Namun di tangan leluhur Murni Giok, hal itu dengan mudah dihilangkan, secara tidak langsung menunjukkan kepada mereka kesenjangan antara dewa yang sangat besar dan Luo yang agung. Leluhur Jadepure, jadi bagaimana jika dia adalah muridmu? Dia menghancurkan senjata dao yang diberikan oleh tuanku, jadi dia harus membayar dengan nyawanya. Anda menghentikan saya untuk membunuhnya hari ini, tetapi apa yang akan anda lakukan jika tuan saya datang sendiri? Bai Seng Sui memandang leluhur Murni Giok dengan acuh tak acuh. Kalau begitu, mari kita tunggu tuanmu datang. Leluhur Jadepure tersenyum tipis. 2497 Bai Seng Sui memandang Li Xin, lalu leluhur tua Yuqing, dan tiba-tiba tertawa, mengapa kalian begitu serius? Aku hanya bercanda dengan anak ini. Sebagai yang pertama di peringkat abadi bumi, dia bisa menghancurkan artefak dao kelas menengahku. Saya hanya ingin mengujinya. Begitu, aku terlalu banyak berpikir. Li Xin tersenyum. Namun, senyumannya sepertinya kurang memiliki sesuatu di mata orang banyak. Terlepas dari apakah mereka dewa bumi atau dewa surgawi agung, tidak satu pun dari mereka yang bodoh. Mereka tahu apakah Bai Seng Sui sedang bercanda atau tidak. Namun, karena Bai Seng Sui berusaha mencari jalan keluar dari situasi yang memalukan ini, mereka tentu saja harus ikut dengannya. Seng Sui, jika kamu membuat lelucon seperti itu lagi di masa depan, kamu harus mengingatkanku agar aku tidak salah paham. Leluhur tua Yuqing terkekeh. Bai Seng Sui tersenyum palsu, tentu saja. Setelah jeda, dia mengganti topik dan memandang Ningki, Nak, aku sangat ingin tahu tentang apa yang kamu gunakan untuk menghancurkan artefak Dao kelas menengahku. Kudengar itu adalah busur. Mengapa kamu tidak mengeluarkannya? Dan mari kita lihat. Dewa surgawi agung dari bintang leluhur, yang awalnya berencana untuk membantu Ningki setelah Bai Seng Sui bergerak, memiliki sedikit perubahan ekspresi dan meminta Ningki untuk mengeluarkan busur eksekusi abadi agar semua orang dapat melihatnya. Karena Bai Seng Sui tidak berniat untuk bergerak, mereka secara alami harus berdiri di sisi sekte masing-masing. Ningki memiliki artefak Dao yang menakutkan. Jika mereka tidak mengetahuinya, mereka tidak akan merasa percaya diri. Adapun merebutnya dari tangan Ningki, jangan pernah memikirkannya. Dengan kehadiran leluhur tua Yu King, tanpa dewa abadi, siapa yang berani melawannya? Tidak perlu untuk itu, itu hanya busur kecil. Ningki tersenyum, lalu memandang Li Xin, lama tidak bertemu. Ayo kita pergi ke sekte pedang mistik untuk minum teh. Baiklah. Li Xin menganggup dan muncul di samping Ningki dalam sekejap. Tuan, ini adalah beberapa artefak Dao tingkat rendah yang saya peroleh di makam ilahi. Saya secara khusus membawanya untuk menunjukkan rasa hormat saya kepada Anda. Ningki tiba-tiba melambaikan tangannya. Artefak Dao tingkat rendah satu demi satu berubah menjadi aliran cahaya dan melaju menuju leluhur tua Yu King. Satu, dua, tiga, empat puluh. Sebanyak empat puluh artefak Dao tingkat rendah melayang di depan leluhur tua Yu King. Mata leluhur tua Yu King bersinar karena terkejut. Kemudian, dia mengulurkan tangan dan memasukkan semua artefak Dao ke dalam lengan bajunya. Grenluo yang hadir, serta para keajaiban yang telah memasuki Mausolem Dewa, ternganga melihat pemandangan itu. Ada berbagai macam item sage, mulai dari yang rendah hingga yang tinggi. Dia, dari mana dia mendapatkan begitu banyak alat Dao tingkat rendah. Para pembesar langit yang keluar dari makam Dewa Dosa melihat pemandangan ini dengan tidak percaya. Mereka bahkan mulai bertanya-tanya apakah mereka telah memasuki makam Dewa Dosa yang sama dengan Ningki. Mereka telah mempertaruhkan nyawa mereka, tetapi beberapa dari mereka bahkan tidak mendapatkan satu pun artefak Dao kelas rendah. Beberapa dari mereka bersyukur mendapatkan satu, merasa diberkati oleh keberuntungan dan Dao surgawi menjaga mereka. Tapi sekarang, Ningki telah memberi mereka empat puluh artefak Dao kelas rendah, dan itu secara khusus diberikan kepada leluhur Yu King. Pasti ada lebih banyak artefak Dao tingkat rendah di sana. Saya, Hao Suai memandang Ningki dengan heran. Ang yang juga sangat terkejut. Di kapal perang tempat Ki Yao berada, para kebanggaan dari Sekte Pedang Mistik dan Sekte Ascension semuanya dikejutkan oleh pemandangan ini. Ekspresisi Ivan berubah menjadi sangat marah. Bahkan dia tidak memiliki satu pun artefak Dao tingkat rendah, tetapi Ningki telah memberi mereka empat puluh. Hati Heze berdarah ketika dia melihat salah satu artefak Dao tingkat rendah adalah labu yang hampir dia dapatkan. Ya ampun. Luobo dan yang lainnya saling berpandangan. Selain kaget, ada juga bekas amarah. Mereka tidak mendapatkan satupun artefak Dao tingkat rendah. Dibandingkan dengan Ningki, perbedaannya seperti langit dan bumi. Apakah semuanya untukku? Leluhur Tua Yu King memandang Ningki dengan senyum tipis. Adalah benar dan pantas untuk menunjukkan rasa bakti kepada Tuan. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Kebanggaan dari Sekte Jade Clear, termasuk Kongwen dan para tetua Golden Immortal lainnya, menjadi sedikit bersemangat. Leluhur Tua Yu King secara alami tidak akan menggunakan artefak Dao tingkat rendah itu. Apa yang dia gunakan adalah artefak Dao kelas menengah. Kalau begitu, bukankah 40 artefak Dao tingkat rendah itu punya peluang untuk jatuh ke tangan mereka? Di tangan mereka, memikirkan hal ini, mereka memandang Ningki dengan mata yang sangat terharu. Karena kali ini, orang-orang terpilih sekolah Yu King yang memasuki makam Dewa Dosa juga tidak memperoleh apa-apa, sama seperti kebanyakan Sekte. 40 artefak Dao tingkat rendah Ningki benar-benar dapat meningkatkan kekuatan orang-orang pilihan Sekolah Yu King di masa-masa kacau berikutnya. Di masa-masa kacau yang akan datang, hal ini bisa membuat para penganut aliran Jade Clear Sek mendapatkan kesempatan yang lebih besar. Bagus. Haha, murid, kamu pasti lelah. Kembali ke Sekte Pedang Mistik dan Istirahat. Leluhur Tua Yu King tertawa keras. Ningki menangkupkan tinjunya dan mengangguk ke arahan Yang dan Hao Suai sebelum membawa Li Xin dan Ying Zheng Suan ke kapal perang Kiao. Bai Seng Suai menonton dengan dingin dari pinggir lapangan. Dia tidak mengeluarkan suara bahkan ketika Li Xin mengikuti Ningki ke kapal perang, tapi rasa dingin di matanya semakin dingin. Leluhur Tua Qi Yao, ayo kembali ke Sekte. Kata Ningki. Qi Yao terkejut. Baiklah. Dalam sekejap mata, kapal perang itu menghilang di depan mata semua orang. Saat itulah Gren Luopuli dari keterkejutannya dan melihat ke arah kiri kapal perang dengan ekspresi rumit. Kemudian, mereka memandang leluhur Tua Yu King dengan mata penuh rasa iri. Tiba-tiba, salah satu Gren Luopuli berkata, ambil Ningbei Xuan sebagai murid. Ambil Ningbei Xuan sebagai murid. Selain Bai Seng Suai dan Ji San, semua orang merasa kalimat ini masuk akal. Untuk dapat mempersembahkan 40 artefak dao tingkat rendah kepada Tuhannya sekaligus, tidak peduli berapa banyak artefak dao tingkat rendah yang diperoleh Ningki di Pegunungan Kabut, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Ningki adalah orang yang menghargai persahabatan. 40 artefak dao tingkat rendah Jika dijual, seberapa mengerikankah sumber daya budidaya yang dapat ditukar. Bahkan seorang Gren Luopuli tidak memiliki kekayaan sebesar itu, apalagi seorang erti mortal seperti Ningki. Namun, Ningki melakukannya begitu saja. Bahkan Gren Luopuli tidak bisa tidak mengaguminya. Sulit bagi mereka untuk membayangkan betapa menakutkannya kekuatan Sekte Jade Clear akan meningkat setelah memperoleh 40 artefak dao tingkat rendah. Jika ada peluang seperti makam ilahi yang muncul di masa depan, murid-murid mereka akan diselimuti oleh bayang-bayang Sekte Jerni Giyok. Di pihak keluarga kerajaan Yingzu, seluruh anggota keluarga kerajaan dan polisi Sekte Penahan Langit merasa senang dengan keputusan bijak kaisar. Pada saat yang sama, tatapan mereka terhadap An Yang menjadi lebih lembut. Bagaimanapun, An Yang adalah orang yang secara pribadi menerima Ningki ke dalam Sekte Penahan Langit. Meskipun Ningki tidak memberikan artefak dao tingkat rendah kepada keluarga kerajaan Yingzu, setidaknya mereka memiliki hubungan dengan Ningki. Jika ada peluang lain di masa depan, setidaknya peluang itu akan dimanfaatkan. Bukan. Sekte Jade Clear dan Sekte Pedang Mistik sama-sama diberkati dengan keberuntungan. Sungai Batu Leluhur Tua menghela nafas pelan dan pergi bersama murid-murid Sekte Ramuan Sungai Batu. Tak lama kemudian, gunung yang rame itu menjadi sunyi kembali. Hanya Bai Seng Sui dan Ji San yang tidak pergi. Kamu mencari wall dan pulang tanpa dicukur. Jika kamu benar-benar ingin membunuhnya, kamu harus menggunakan metode lain. Ji San melirik Bai Seng Sui dan pergi bersama keluarga kerajaan Feng Lin. 2498 Setelah berita tentang makam dewa yang muncul di dunia asal menyebar, mereka yang ragu-ragu untuk bergerak segera membawa serta murid-murid ajaib dan mereka dan bergegas ke dunia asal. Dalam waktu singkat, dunia asal, yang telah dilupakan oleh banyak makhluk abadi, muncul di depan mata semua orang seperti sepotong daging yang berair. Pada saat yang sama, berita kematian Ji Tian Ming menyebar seperti wabah penyakit. Banyak kekuatan yang tidak menganggap serius Ningki mulai menganggap serius kejeniusan mengerikan yang mampu membunuh Ji Tian Ming ini hanya beberapa tahun setelah naik ke puncak peringkat abadi duniawi. Beberapa orang dengan sengaja menyebarkan berita bahwa Ningki telah membunuh beberapa elit bermarga Jiang di makam dewa dosa ke alam surga wilangnya. Sekte Suan Jian Ningki menyuruh Li Xin untuk tinggal bersama Ying Zheng Xuan di puncak bulan hilang, sementara dia menuju ke puncak utama. Orang tua pedang misterius telah berjanji kepadanya bahwa jika dia bisa mendapatkan kesempatan besar untuk Sekte Suan Jian, dia akan mengajarinya seni pedang pemadam emosi. Hal ini terkait dengan apakah Ningki bisa maju ke tahap surga abadi atau tidak, jadi Ningki tentu saja tidak akan menundanya. Di Lembah Pada saat Ningki tiba, pedang misterius orang tua sudah muncul di samping tablet batu. Dia memandang Ningki sambil tertawa kecil. Kali ini kamu mendapat cukup banyak, kan? Kata pedang misterius patua sambil tersenyum. Sepanjang perjalanan, saya menemukan bahwa ki abadi di banyak gunung telah meningkat secara signifikan, terutama di puncak utama, yang jumlahnya dua kali lebih banyak dari sebelumnya. Ningki tertawa. Itu benar. Setelah aku mengetahui hal ini, aku menyimpulkan bahwa itu ada hubungannya denganmu. Namun meski begitu, aku tetap tidak akan mengajarimu seni pedang tanpa emosi. Pedang misterius orang tua tersenyum. Empat puluh artefak dao tingkat rendah. Ningki tersenyum dan melambaikan tangannya. Empat puluh artefak dao tingkat rendah segera muncul di depan pedang misterius orang tua. Lembah itu segera diselimuti oleh aura dao besar dari artefak dao tersebut. Pedang misterius patua sedikit terkejut. Kemudian, dia melambaikan tangannya dan menyingkirkan artefak dao. Dia memandang Ningki dengan ekspresi serius. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, saya kira anda akan mendapatkan beberapa artefak dao kelas rendah, tapi saya tidak menyangka anda akan mendapatkan begitu banyak. Apakah anda benar-benar akan mengembangkan seni pedang tanpa emosi? Ya, Ningki mengangguk. Baik, tapi saat itu, bahkan gurumu menderita penyimpangan Ki karena mengembangkan seni pedang tanpa emosi. Aku harap kamu dapat mempertimbangkannya kembali. Setelah beberapa saat hening, pedang misterius patua melambaikan tangannya dan sebuah batu giok mendarat di tangan Ningki. Ketika Ningki melihat ini, dia menyingkirkan slip giok dan menangkupkan tangannya ke arah pedang misterius orang tua. Saya tahu apa yang saya lakukan. Setelah bertahun-tahun, kamu adalah orang yang paling beruntung yang pernah kulihat. Mungkin, kamu benar-benar dapat mempelajari seni pedang penghancur emosi ini secara menyeluruh. Karena aku telah memberikan seni pedang penghancur emosi kepadamu, ada sesuatu yang aku harus memberitahumu. Mata pedang misterius patua bersinar dengan sedikit kenangan. Leluhur, tolong bicara. Ningki penasaran. Saat pertama kali saya melangkah ke dao abadi, saya tidak mempelajari pedang, tetapi pedang. Kata Penatua Suanjian. Pedang. Ningki memiliki tatapan aneh di matanya, tapi dia tidak mengganggu narasi pedang misterius orang tua. Dia mendengarkan dengan tenang. Dia tahu pedang misterius patua pasti menemui sesuatu yang menyebabkan dia beralih ke ilmu pedang. Pada saat itu, aku menyatakan diriku sebagai anak ajaib, menjelajahi homework sendirian dengan satu pedang, mengunjungi sepuluh prefektur dan hampir bergabung dengan sekte Jadepure. Gurumu saat itu sudah menjadi seorang mistik imortal, sedangkan aku hanyalah seorang early imortal. Patua pedang misterius menghela nafas. Kemudian, karena sekte Murni Giok tidak memiliki elit dao pedang, pada akhirnya aku tidak memilih untuk bergabung dengan mereka. Sebaliknya, aku ingin mendirikan sekte sendiri dengan dao pedang milikku sendiri. Seorang dewa awal yang ingin mendirikan sektanya sendiri. Ningki tiba-tiba menyadari bahwa Grand Luo ini bukanlah orang-orang sederhana ketika mereka masih muda. Tujuan itu sendiri jauh lebih besar daripada tujuan dewa bumi biasa. Kemudian, aku mengandalkan pedang di tanganku untuk menantang para elit pedang. Pada saat aku naik sebagai dewa surgawi, tidak kurang dari seribu keajaiban yang telah kalah dariku. Pada saat itu, aku berpikir bahwa selama aku bisa mencapai buah dao dan naik sebagai Grand Luo, mendirikan sekteku sendiri adalah hal yang mudah. Aku bekerja keras untuk mencapai tujuan itu, Tapi, nada bicara patua pedang misterius berubah. Ini dia. Ningki bersemangat. Ketika saya rajin mengolah dao pedang, saya bertemu dengan seorang lelaki tua yang mungkin bahkan tidak setua saya. Dia tertawa ketika melihat saya berlatih dengan pedang, dan saya pikir dia sedang mengejek saya, jadi saya mengayunkannya. Pedangku padanya. Pada akhirnya, aku dikalahkan oleh satu serangan dari orang tua itu. Pedang misterius patua mau tidak mau mengungkapkan sedikit rasa hormat di matanya. Patriark, orang tua itu adalah seorang dewa emas atau luo agung saat itu, kan? Ningki bertanya. Juga tidak. Pedang misterius patua menggelengkan kepalanya. Keabadian yang mendalam. Ningki sedikit terkejut. Seorang manusia. Pedang misterius orang tua menatap Ningki. Dia hanya seorang manusia biasa, seorang manusia yang ki dan darahnya semakin berkurang dan umurnya hampir berakhir. Dia tidak memiliki kultivasi sama sekali. Seorang manusia. Ningki terkejut. Sedikit rasa tidak percaya muncul di matanya. Patriark, saat itu Anda sudah menjadi dewa surgawi. Bagaimana mungkin manusia Fana bisa mengalahkan Anda? Bagaimana jika dia adalah manusia Fana yang telah memahami kekuatan Dao yang agung? Patua pedang misterius bertanya sambil tertawa kecil. Seorang manusia yang telah memahami kekuatan Dao yang agung. Tampaknya hal itu sangat mustahil. Mereka yang telah memahami kekuatan Dao besar setidaknya adalah seorang dewa abadi. Bagaimana mereka bisa dianggap sebagai makhluk Fana? Kamu tidak percaya padaku, kan? Aku juga tidak. Itu sebabnya aku bahkan tidak memberitahu Patriark Jadepure tentang hal itu. Aku takut dia akan mengira aku sudah gila jika melakukannya. He he. Pedang misterius Patua tertawa. Kekuatan Dao besar yang dipahami lelaki tua itu ada hubungannya dengan pedang. Ningki bertanya dengan ekspresi sedikit serius. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang tidak berubah. Orang lain mungkin tidak bisa menerima manusia yang memahami kekuatan Dao agung, tapi Ningki bisa. Lagipula, apa yang dialaminya dinilai sangat istimewa. Itu benar. Ini memang ada hubungannya dengan pedang. Setelah aku dikalahkan olehnya, aku hampir mengalami penyimpangan Ki. Butuh sepuluh tahun bagiku untuk mengetahuinya. Ketika aku bangun, lelaki tua itu tidak terlihat dimanapun dan di sana. Ada slip giok di depanku. Ekspresi kasihan muncul di mata patua pedang misterius. Jika aku mengakui dia sebagai tuanku saat itu, aku mungkin sudah menetaskan buah Dao dan menjadi dewa abadi. Jangan bilang ini slip gioknya. Ningki membalik telapak tangannya dan mengeluarkan slip giok yang diberikan kepadanya oleh pedang misterius orang tua. Benar, itu adalah seni pedang tanpa emosi. Selain slip giok, lelaki tua itu juga meninggalkan beberapa kata untukku. Karena kata-kata itulah aku meninggalkan pedang dan mempelajari pedangnya. Pedang misterius orang tua tersenyum. Ningki menunggu lama. Melihat pedang misterius patua itu sepertinya sedang menunggu sesuatu, dia berkata tanpa daya, aku ingin tahu apa yang ditinggalkan lelaki tua itu. 2499 Ekspresi Ningki serius. Leluhur, dengan kekuatanmu saat ini, apakah kamu mampu menahan serangan pedangnya? Mustahil. Pedang misterius patua menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar keberadaan yang luar biasa. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika penilaian patua pedang misterius terhadap lelaki tua itu benar, dan lelaki tua itu benar-benar manusia fana, bukan dewa keabadian yang disempurnakan kesatuan primordial atau dewa abadi yang menyamar, maka pemahaman lelaki tua itu tentang pedang pasti telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan seorang Grenluo tidak akan mampu menahan ayunan pedang sebagai manusia biasa. Inilah yang dimaksud dengan bertarung di atas tingkat kultifasi seseorang. Dibandingkan dengan ini, kecakapan bertarung Ningki saat ini sama menggelikannya seperti bermain rumah-rumahan. Benar, aku menghormatinya sebagai guruku, meskipun dia mungkin sudah lama meninggal. Pedang misterius patua mengangguk. Kemudian, dia berkata kepada Ningki dengan ekspresi serius, Saya telah mempelajari seni pedang penghancur cinta ini sebelumnya, tetapi saya tidak dapat mempelajarinya. Itu sebabnya saya tidak menderita penyimpangan Ki. Itu diserahkan kepada saya oleh patua, tapi saya tidak bisa mempelajarinya. Itu sebabnya saya menduga lelaki tua itu mungkin memiliki makna yang lebih dalam. Jika suatu saat Anda tidak membutuhkannya lagi, Anda dapat mengirimkannya kembali ke tempat ini. Terima kasih, leluhur. Ningki membungkuk dalam-dalam. Dari kata-kata patua pedang misterius, Ningki tahu bahwa dia mempunyai perasaan khusus terhadap slip giok itu. Sekarang dia telah memberikannya kepada Ningki, tidak peduli apa yang direncanakan oleh pedang misterius orang tua, Ningki merasa bahwa dia harus berterima kasih. Pergi. Pedang mistik patua melambaikan tangannya. Kamu telah memperoleh begitu banyak artefak dao tingkat rendah kali ini. Ki Yao pasti akan datang kepadaku untuk meminta beberapa. Aku berencana untuk menyerahkannya kepada para jenius sekte tersebut. Di masa depan, jika ada peluang, kamu tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Satu hal lagi. Ningki berpikir sejenak, lalu memberitahunya tentang bagaimana dia telah melumpuhkan kultivasi Zao Tong. Tentu saja, dia mengabaikan kata-kata naga perak. Zao Tong adalah murid langsungku. Aku sangat menghargai bakatnya. Namun, temperamennya masih perlu ditempa. Ini mungkin kesempatan yang sangat bagus. Kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini. Apakah dia bisa melangkah atau tidak menuju jalur kultivasi di masa depan akan bergantung pada dirinya sendiri. Kata pedang misterius Pak Tua setelah hening beberapa saat. Kalau begitu, murid ini akan pergi dulu. Ningki menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Begitu dia pergi, Ki Yao muncul di samping pedang misterius orang tua. Suan Jian, kultivasi murid langsungmu dilumpuhkan oleh anak ini. Apakah kamu benar-benar tidak marah sama sekali? Ki Yao mendecakan bibirnya sambil melihat ke arah yang ditinggalkan Ningki. Ketika saya menerima dia sebagai murid pribadi saya, saya sudah meramalkan bahwa dia akan menghadapi kesengsaraan ini. Pedang misterius Pak Tua tersenyum tipis. Sepertinya Anda telah mencapai sedikit keberhasilan dalam perhitungan yang Anda peroleh dari Sekte Yisuan. Ki Yao berkata sambil tersenyum namun bukan senyuman. Saya tahu bahwa bocah ini dibawa ke planet leluhur oleh saudara-saudara Wen. Saya bahkan melihat nenek moyang keluarga Wen secara pribadi membawanya ke Sekte Kenaikan sejak lama. Bahkan Yerulong, Jiangkun, Murong, Namong dan para yang lainnya, dan bahkan Ying Zizai tidak menerima perlakuan seperti itu. Jika dia memiliki pendapat yang baik tentang murid ini, mengapa dia mengizinkannya mendirikan Sekte sendiri di Hao Ranstar? Mungkinkah Anda memperkirakan semua ini pada saat itu? Apakah kematiannya ada hubungannya denganmu? Saat dia berbicara, meskipun Ki Yao masih memiliki senyuman di wajahnya, matanya agak dingin. Ketika dia melihat pedang misterius orang tua, tatapannya sepertinya mengandung sedikit ketidaktahuan. Ki Yao, apakah menurutmu aku akan menyakiti muridku sendiri? Pedang misterius patua dan Ki Yao saling memandang dengan tatapan tenang. Siapa tahu, Ki Yao tersenyum. Kali ini, bocah nakal itu memperoleh cukup banyak artefak Dao. Dia memberi leluhur Yu King 40 artefak dan kamu 40 artefak Dao. Jangan menyangkalnya. Meskipun kamu menutup tempat ini sebelumnya, dan aku tidak dapat mendengar apa yang kamu katakan kepada bocah itu, aura 40 artefak Dao itu masih menodail lengan bajumu. Cepat beri aku 10 di antaranya. Kalau tidak, jika ketua sekte mengetahui bahwa aku tidak memperoleh apapun dari makam ilahi, bukankah aku akan dihujani kutukan? Ketika saya kembali ke sekte Ascension, bukankah orang-orang tua itu akan mengejek saya selama seribu tahun? 10. Kan, ambil mereka. Pedang misterius orang tua tersenyum dan dengan santai melemparkan 10 artefak Dao berkualitas rendah ke Ki Yao. Melihat itu, Ki Yao berbalik dan pergi dengan puas. Setelah Ki Yao pergi, senyuman di wajah patua pedang misterius berangsur-angsur menghilang. Dia melihat ke langit dan bergumam pada dirinya sendiri, jika orang lain tidak menggangguku, aku tidak akan menindas mereka. Terlepas dari siapa yang menyerang muridku, mereka tidak boleh ditemukan olehku. Titik-titik-titik. Puncak bulan hilang. Kakak, kalian berdua terus mengobrol. Setelah mengonsumsi buah Dao itu, auraku masih agak tidak stabil. Aku akan kembali dan mengikuti pelatihan tertutup selama beberapa hari. Ying Zheng Xuan memandang Li Xin, lalu memandang Ning Ki. Dia tiba-tiba berbicara sambil tersenyum, lalu berbalik dan pergi. Hanya Li Xin dan Ning Ki yang tersisa di Istana Guru Puncak-Puncak bulan hilang. Kakak laki-laki, dia adik perempuanmu. Sumpah kakak. Ning Ki tersenyum. Kamu tidak pernah memberitahuku bahwa kamu adalah seorang imortal. Li Xin memandang Ning Ki dalam diam beberapa saat sebelum berbicara. Saya menjadi seorang imortal kurang dari seratus tahun yang lalu. Ning Ki tersenyum. Kurang dari seratus tahun. Li Xin terkejut. Tahukah kamu sudah berapa lama sejak aku datang ke dunia abadi? Berapa tahun? Ning Ki penasaran. Dari apa yang dia ingat, seharusnya tidak terlalu lama. 12.000 tahun. Jejak kenangan melintas di mata Li Xin. Bagaimanapun, dia berasal dari bumi. Konsep waktunya berbeda dari penduduk asli dunia abadi. Bagi Li Xin, 12.000 tahun adalah jangka waktu yang sangat lama. Bumi hanya memiliki sejarah 5.000 tahun. Konsep seperti apa yang berumur 12.000 tahun? Sepertinya di tempat kita berada sebelumnya, aliran waktu berbeda. Mungkin baru 12 tahun telah berlalu di bumi. Ning Ki tersenyum. Dia tidak terkejut bahwa Li Xin telah tinggal di dunia abadi selama 12.000 tahun. Perbedaan aliran waktu ini adalah sesuatu yang dia rasakan setiap kali dia memasuki tempat latihan kultifasi teratas. Aliran waktu yang berbeda, Li Xin terkejut. Kemudian, matanya menunjukkan sedikit kegembiraan yang tak tertahankan. Kamu bilang baru 12 tahun berlalu di bumi. Saya sudah lama ingin kembali ke bumi, tetapi saya tidak dapat menemukan jalannya. Bahkan ketika aku bertanya pada tuanku, dia hanya mengatakan bahwa ketika dia pertama kali datang ke bumi, itu adalah suatu kebetulan. Ia melewati turbulensi hampa, tapi menghilang setelah itu. Bahkan dia tidak bisa kembali ke bumi lagi. Mungkin, jika kamu ingin tahu berapa tahun telah berlalu di bumi, kamu hanya bisa mengetahuinya dengan kembali. Tapi dunia abadi ini berbeda dari tempatku berada sebelumnya. Jika kamu ingin kembali ke bumi, kamu harus melakukannya. Menunggu waktu yang tepat. Kata Ningki. Jam berapa? Li Xin terkejut. Hanya dengan kembali ke tempatku sebelumnya, aku bisa mengikuti rute menuju bumi. Tapi tempat itu sangat jauh dari dunia abadi. Aku tidak tahu kapan aku bisa kembali. Kata Ningki. Jadi begitu. 2.500 Wanita Kepercayaan Li Xin memandang Ningki dengan acuh tak acuh. Setelah hening beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, hanya orang kepercayaan. Setelah jeda, dia tidak menunggu Ningki berbicara dan mengganti topik, kekuatan apa yang kamu ambil dariku saat itu. Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Ningki mengira Li Xin tidak mengingat masalah ini. Bagaimanapun, ekspresi Li Xin saat itu sepertinya membangkitkan ingatan lain. Sepertinya dia teringat adegan itu setelah berkultivasi. Buah Ciptaan Ningki berkata terus terang. Buah Ciptaan Li Xin terkejut. Dia kemudian mengeluarkan jimat semua surga dan mencarinya, tetapi dia tidak menemukan informasi rincin tentang buah ciptaan. Tatapan Ningki tertuju pada jimat semua surga. Tiba-tiba dia merasa benda ini sangat mirip dengan smartphone di bumi. Mengapa saya memiliki buah ciptaan? Saya ingat saya belum mulai berkultivasi pada waktu itu. Saya seharusnya menjadi manusia biasa. Li Xin mengungkapkan ekspresi bijaksana. Biasa. Ningki tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika latar belakang Anda dianggap biasa, maka latar belakang orang lain bahkan lebih biasa lagi. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa Anda bisa melangkah ke jalur kultivasi hari ini dan bahkan menjadi orang nomor satu di peringkat surgawi abadi? Latar belakang saya. Kedua orang tua saya adalah orang biasa, dan keluarga saya tidak kaya. Bagaimana saya bisa memiliki latar belakang? Maksud Anda? Li Xin memandang Ningki, matanya berkedip karena keraguan. Nenek moyangmu adalah makhluk yang maha kuasa, dan kamu memiliki garis keturunan dari makhluk yang maha kuasa itu. Itu sebabnya kamu tidak pernah menjadi orang biasa sejak awal. Hanya saja, hanya saja ada juga permusuhan yang terlibat. Mengetahui hal itu mungkin tidak ada gunanya. Kamu baik-baik saja. Kata Ningki. Saya ingin tahu. Li Xin memandang Ningki dengan serius. Setelah tiga napas hening, Ningki mengangguk. Jika Anda ingin tahu, saya akan memberi tahu Anda. Tapi masalah ini tidak boleh disebarkan kepada orang ketiga, atau ini akan membawa masalah besar bagi Anda. Oke. Ekspresi Li Xin menjadi serius. Pernahkah kamu mendengar tentang perang besar dewa dan iblis? Ningki bertanya. Li Xin sedikit terkejut. Mungkinkah latar belakangnya terkait dengan perang besar dewa dan iblis? Tapi sudah berapa lama hal itu terjadi? Saya telah membaca beberapa catatan kuno tentang perang besar dewa dan iblis. Dikatakan bahwa ketika iblis menyerbu dunia abadi, klan abadi kuno mengkhianati dunia abadi untuk membuka jalan bagi iblis. Pada akhirnya, keduanya iblis dan klan abadi kuno dibunuh oleh beberapa klan terpencil di dunia abadi. Jumlah makhluk abadi berkurang setidaknya 70 persen, dan ada banyak korban jiwa. Banyak sekte yang telah ada selama ratusan tahun menghilang dalam sungai panjang sejarah karena hal ini. Kata Li Xin. Pada titik ini, mulut Li Xin terbuka sedikit dan dia menatap Ningki. Nenek moyangku adalah iblis. Ningki tersenyum tetapi tidak berkata apa-apa. Li Xin segera bereaksi. Sejak dia mulai berkultivasi, tidak pernah ada kelainan apapun yang berhubungan dengan ras iblis di dalam tubuhnya. Karena itu bukan ras iblis, dan Ningki bertanya padanya tentang perang besar dewa dan iblis, maka nenek moyangnya. Klan abadi kuno. Li Xin sedikit terkejut. Sejak dia datang ke dunia surgawi dan mengetahui tentang bencana perang besar dewa dan iblis, dia memperlakukannya sebagai semacam cerita. Dia tidak pernah menyangka suatu hari nanti dia akan terlibat dengan orang-orang di dalam cerita. Itu benar, kamu memiliki garis keturunan dari Tuhan Yang Maha Sa. Ningki mengangguk. Tuhan Yang Maha Sa. Pikiran Li Xin berubah dan dia berkata dengan heran, Tuhan Yang Maha Agung. Ya, Ningki tersenyum. Li Xin terdiam beberapa saat. Dia bertanya-tanya apakah legenda di bumi benar-benar ada di dunia abadi. Tapi tidak peduli bagaimana dia memeriksa buku-buku kuno, dia tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Catatan tentang klan abadi kuno semuanya disebutkan secara sepintas. Jika itu masalahnya, maka tidak mungkin semua tokoh legendaris di bumi itu berasal dari klan abadi kuno, bukan? Apakah klan abadi kuno benar-benar mengkhianati seluruh dunia surgawi dan membawa bencana yang begitu mengerikan ke dunia surgawi? Li Xin berkata dalam hati. Apa kepercaya itu? Ningki tersenyum. Pemenang mengambil segalanya. Kamu hanya seorang mahasiswa. Jangan bilang kamu tidak mengerti ini. Anda tahu bahwa saya memiliki garis keturunan Tuhan yang mahasiswa dan saya memiliki buah ciptaan di tubuh saya. Anda adalah seorang dewa kuno. Li Xin memandang Ningki, matanya bersinar. Bisa dibilang begitu. Ningki mengangguk. Sejak dia mendapatkan cincin dewa abadi kuno, sistem dengan jelas memberitahunya bahwa dia adalah keturunan dewa kuno. Mungkin Ningki tidak peduli dengan identitas ini pada awalnya, tetapi seiring dia mempelajari lebih banyak hal, dia telah menerima identitas ini. Lalu apa tujuanmu? Klan abadi kuno semuanya telah terbunuh dan mustahil bagi mereka untuk muncul di dunia ini lagi. Sekarang Anda hanya berkultifasi sebagai dewa biasa, atau apakah Anda ingin melakukan sesuatu untuk klan abadi kuno? Ekspresi Li Xin serius. Seseorang pernah mengatakan kepada saya untuk tidak kalah dalam hidup ini, tetapi saya masih tidak dapat mengingat apa yang terjadi di kehidupan saya sebelumnya. Kultivasi saya terlalu lemah sekarang, apa yang dapat saya lakukan? Aku hanya mengikuti arus. Selama aku bisa melindungi orang yang kusayangi, itu sudah cukup. Mungkin beberapa hal sudah ditakdirkan. Ketika hari itu tiba, saya tidak akan takut untuk melawan. Ningki tersenyum. Ini adalah jimat surgawi, dan aku telah meninggalkan jejakku di sana. Kamu dapat menghubungiku melalui jimat itu kapan saja. Ada seorang programmer yang datang ke alam abadi bersamaku, dan selama 12.000 tahun terakhir, dia membangun jaringan untuk alam abadi dengan bantuan tuannya. Itu disebut jaringan semua surga. Jimat semua surga, yang merupakan ponsel yang kami gunakan saat itu, memungkinkan kami menjelajahi internet. Ada banyak hal menarik di dalamnya, tetapi hanya sekelompok kecil orang yang menggunakannya sekarang. Di bintang leluhur, selain kakak kedua, saya, dan Anda, mungkin hanya leluhur Yuqing yang memilikinya. Tidak ada orang lain yang memilikinya, tetapi dalam beberapa ribu tahun, jimat surga akan menyebar ke seluruh alam abadi. Li Xin tiba-tiba mengeluarkan jimat surgawi dan menyerahkannya kepada Ningki. Setelah perkenalan singkat, dia berdiri, menatap Ningki dalam-dalam, dan berbalik untuk pergi. Ningki mencengkram jimat itu dan melihat Li Xin pergi. Namun tiga napas kemudian, sederet kata tiba-tiba muncul di jimat itu. Saya yakin Anda tidak akan berbohong kepada saya. Karena saya adalah penerus tuan tertua, secara alami saya adalah anggota klan abadi kuno. Ketika hari itu tiba, saya tidak akan takut untuk bertarung. Barisan kata-kata itu dengan cepat menghilang, dan digantikan oleh kata lain. Ingatlah untuk tetap berhubungan, orang kepercayaan. Wajah tersenyum manual. Perempuan ini. Sudut bibir Ningki melengkung, tapi ada perasaan yang tak bisa dijelaskan di hatinya. Kepercayaan Li Xin padanya tidak berubah sedikitpun setelah bertahun-tahun. Setelah Li Xin pergi, Ningki mulai mempelajari jimat langit di tangannya. Dilihat dari materialnya, itu sudah menjadi item abadi kelas tertinggi. Makhluk abadi biasa tidak akan mampu menahannya jika itu hanya digunakan untuk menghancurkan orang. Struktur internalnya tampaknya merupakan kombinasi teknologi bumi dan metode penyempurnaan alam abadi.